Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi kita ke Mata Kuliah Rekayasa Pirantilunak Chapter pertama Disini kita akan bahas tentang Apa itu Software Engineering Oke, baik Disini bisa dilihat ya Yang pertama itu adalah Definisi dari Software Engineering Atau Definisi dari Software Software itu bisa dikatakan adalah Sekumpulan item ataupun objek Yang mempunyai Suatu konfigurasi Untuk menjalankan suatu perintah Dimana di dalamnya itu Terdapat komponen-komponennya Nah, jadi Tadi ya Software itu adalah Bisa dikatakan sekumpulan objek gitu ya Atau sekumpulan instruksi Yang memiliki sebuah konfigurasi Dimana di dalamnya itu Ada komponen-komponennya Yang pertama ada Tentunya ada instruksinya Ada programnya Nah, program atau instruksi ini Digunakan Untuk Mengeksekusi Ataupun memberikan manfaat Atau memberikan fungsi Dari hasil Dan hasil yang diinginkan Jadi ya instruksi atau program ini Adalah intinya ya Untuk memberikan fungsi Ataupun manfaat Dari hasil Yang diinginkan Nah, terus kemudian Komponen yang kedua itu Ada dokumentasinya Yaitu isinya ya Berupa Gambaran operasi Dan juga penggunaan Dari program tersebut Selanjutnya Ada juga Di dalamnya ada struktur datanya Dimana disini Memungkinkan Si program ini Untuk memanipulasi Informasi Selanjutnya Ada model desainnya juga Dan juga ada User manual User manual ini ya Mirip seperti dokumentasi Tapi dia Lebih ke arah Informasi tentang Spesifikasi dari software Kemudian model desainnya juga Terus User gate Atau pemakaiannya Nah, jadi disini Sebuah program komputer itu Diharuskan terasosiasi Dengan dokumen Dari softwarenya tersebut ya Yaitu ya Tadi Antara lain Dokumen kebutuhan Atau spesifikasi Model desain Dan User gate Atau user manual Nah, sebuah program komputer Tanpa adanya Asosiasi dengan dokumennya tersebut Maka Belum dikatakan Sebuah software Atau sebuah perangkat lunak Lalu selanjutnya Kita Melihat Sejarah evolusi Dari sebuah Software Nah, disini Software Kira-kira di tahun 1940-an akhir Atau menjelang 1950-an itu Sudah Mulai ditemukan Sudah mulai Diterapkan Yang pertama Di tahun-tahun awal itu Masih menggunakan Eranya Batch orientation Batch orientation Itu adalah suatu Orientasi Dimana Prosesnya itu Dilakukan setelah Data dikumpulkan Dalam Satuan waktu Tertentu Atau proses dilakukan Setelah data terkumpul Nah, lawannya dari Batch itu ya Model yang sekarang Itu model online Atau model Interactive Proses Keuntungan dari Model interaktif Itu dia mendapatkan Data yang selalu Up to date Jadi, kalau Batch orientation Itu masih Menggunakan Waktu yang sangat Lama Hanya Dioperasikan Di dalam Satu Komputer tertentu Nah, terus Kemudian Ya tadi Limited distribution Dia hanya Terbatas pada Organisasi Atau perusahaan-perusahaan Tertentu saja Dioperasikannya Dan yang Yang miliki Software Ya, hanya Kalangan-kalangan Tertentu Nah, terus Kemudian Ada juga Istilahnya namanya Customer Software Jadi, maksudnya Di sini Software itu Dibangun Berdasarkan Kebutuhan Sebuah Perusahaan-perusahaan Tertentu Jadi, yang Hanya kalangan tertentu Yang bisa Menggunakan Software Dan itu juga Softwarenya dibuat Hanya untuk Kalangan itu saja Tidak untuk Masyarakat Umum Terus, kemudian Yang di era kedua Tahun 1960-an Nah, itu Dimana Sudah mengulai Menerapkan Yang namanya Multi-user Multi-user itu Adalah suatu Sistem Dimana Satu Komputer Bisa digunakan Oleh beberapa User pada Saat yang Bersamaan Modelnya juga Sudah menerapkan Model real-time Yaitu Suatu sistem Dapat Dikumpulkan Atau Suatu sistem Dapat Mengumpulkan Menganalisa Mentransformasikan Data Dari berbagai sumber Mengontrol Proses Dan menghasilkan Output Dari Dengan Kecepatan Yang sangat cepat Satuannya Hampir Milisekan Nah, terus Kemudian Sudah menerapkan Teknologi Database Nah, disini Perkembangan Database Yang sangat Pesat Menjadi Sebuah Alat Penyimpanan Data Yang online Menyebabkan Muncul Generasi Pertama Dari Database Database Management System Nah, disini Terus Selanjutnya Softwarenya Ini Produknya Itu Sudah Berorientasi Kepada Masyarakat Yang umum Jadi Dibangun Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Yang banyak Bukan Kalangan Kalangan Tertentu Lagi Kemudian Di era Yang ketiga Itu Modelnya Menerapkan Distributed Sistem Dimana Suatu Sistem Itu Tidak Hanya Disentralize Atau Dipusatkan Pada Komputer Induk Atau Host Komputer Tapi Sudah Bisa Tersebar Ke Daerah Sudah Tersebar Ke Manapun Karena Komputer Disini Ukurannya Sudah Lebih Kecil Dari Komputer Sebelumnya Nah Terus Kemudian Lawan Dari Distributed System Centralized System Jadi Disini Sudah Mulai Pake Model Distributed System Kemudian Embedded Intelligence Dimana Disini Sudah Bisa Ditambahkan Intelligence Ataupun Ditambahkan Kepandayan Buatan Contohnya Misalkan Diterapkan Pada Suatu Microprocessor Misalkan Nah Ini Contohnya Misalkan Penerapan Pada Automobile Atau Robot Peralatan Diagnosis Pada Alat-alat Kesehatan Nah Kemudian Disini Juga Hardware Sudah Mulai Low Cost Sudah Mulai Rendah Jadi Kemungkinan Kebutuhan Akan PC Jadi Semakin Besar Jadi Setiap Orang Sudah Bisa Mempunyai PC Masing-masing Atau Mempunyai Personal Computer Nah Kemudian Juga Model software Ini Sudah Menerapkan Model Consumer Impact Disini Karena Adanya Perkembangan Computer Yang Murah Menyebabkan Banyaknya Software Yang Dikembangkan Nah Software Disini Memberikan Dampak Yang Besar Terhadap Masyarakat Tentunya Selanjutnya Di era keempat Era keempat Itu Sudah Menerapkan Model Expert System Expert System Ini Dimana Suatu Penerapan Artificial Engineering Eh Artificial Intelligent Pada Bidang-bidang Tertentu Misalnya Pada Bidang Kedokteran Komunikasi Bidang Mesin Dan Yang Lain-lain Nah Terus Tentunya Sudah Ada Yang Namanya AI Mesin Dimana Disini Suatu Mesin Dapat Meniru Kerja Dari Sebagian Kerja Otak Manusia Misalnya Ada Mesin Robot Komputer Permainan Game Gitu Ya Pokoknya Dia sudah Menyerap Kemampuan Dari Manusia Seperti Sistem Pakar Nah Terus Kemudian Namanya Paralel Arsitektur Dimana Disini Arsitektur Komputer Memungkinkan Pekerjanya Dilakukan Menggunakan Secara Paralel Dengan Teknologi LAN Nah Dimungkinkan Mengerjakan Menggunakan Software Secara Berbarengan Seperti itu Nah Terus Selanjutnya Disini Ada Karakter Dan Juga Tipe Dari Software Nah Disini Bisa Dilihat Karakter Dari Sebuah Software Itu Yang Pertama Software Merupakan Elemen Sistem Logik Dan Bukan Elemen Sistem Fisik Atau Ada Bentuknya Nah Software Juga Dibangun Di Develop Bukan Disusun Jadi Dia Di Apa Isla Di Develop Not Assembly Nah Terus Kemudian Perangkat Lunak Juga Atau Software Juga Dibangun Dengan Adanya Rekayasa Nah Ini Yang Namanya Software Engineering Yaitu Sebuah Perekayasaan Dari Software Nah Bukan Diproduksi Secara Manufaktur Atau Secara Pabrikan Terus Kemudian Karakter Software Itu Tidak Pernah Wear Out Tidak Pernah Jadi Aus Tidak Pernah Jadi Usang Kalaupun Ada Error Dia Bisa Di Perbaiki Lagi Kalaupun Ada Penambahan Apa Namanya Ya Bisa Digunakan Nah Terus Kemudian Ya Contohnya Kalau Misalkan Barang Pabrikan Barang Hardware Itu Biasanya Diproduksi Komponennya Pasti Ada Yang Diperbarui Terus Akan Diproduksi Sedangkan Kalau Software Biasanya Itu Di Di Perbaiki Di Upgrade Sesuai Dengan Kebutuhan Misalkan Sekarang Ada Kebutuhan ABC Selanjutnya Ada Kebutuhan Lagi D Itu Fiturnya Akan Ditambah Kalaupun Ternyata Nanti Software Ini Apa Namanya Tidak Sesuai Dengan Hardware Berarti Karena Ada Perubahan Di Hardware Jadinya Software Harus Mengikuti Supaya Tetap Compatible Selanjutnya Tipe Dari Software Itu Ada Dua Jenis Yaitu Ada Yang Model Generic Dan Juga Custom Kalau Generic Ini Dibuat Dan Dijual Untuk Satu Kumpulan Pengguna Yang Berbeda Berdasarkan Atau Secara Besar Dibangun Software Secara Besar Dan Digunakan Di Kalayak Yang Banyak Misalkan Windows Office Seperti Itu Sedangkan Kalau Custom Ini Tergantung Dari Request Dan Kebutuhan Dan Hanya Dibangun Oleh Kalangan Tertentu Saja Karena Hanya Kalangan Tentu Tersebut Yang Membutuhkan Model Apa Yang Dia Inginkan Di Sofarnya Nah Terus Kemudian Selanjutnya Adalah Tipe Tipe Dari Software Nah Disini Dilihat Ada Yang Namanya Sistem Software Sistem Software Ini Adalah Sekumpulan Program Yang Ditulis Untuk Melakukan Atau Melayani Atau Men-support Program Yang Lain Jadi Sebuah Software Digunakan Untuk Men-support Software Yang Lain Jadi Ada Beberapa Software Yang Saling Bekerja Secara Bersama Dengan Tujuan Yang Sama Bekerja Secara Berbeda Dengan Fungsinya Tapi Tujuannya Sama Yaitu Untuk Men-support Kinerja Satu Software Nah Beberapa Sistem Software Misalkan Contohnya Sebuah Compiler Sebuah Editor Komponen-komponen Sistem Operasi Driver Dan Proses Telekomunikasi Masuk Kedalam Sistem Software Kemudian Ada yang Namanya Real-time Software Real-time Software Ini Adalah Software Yang Bisa Digunakan Untuk Mengelola Menganalisa Dan Juga Menginput Mengukur Suatu Data Atau Kejadian Pada Satu Waktu Jadi Dia Benar-benar Langsung Update Langsung Real-time Pada saat Itu Software Informasinya Bisa Didapatkan Nah Biasanya Di Real-time Software Ini Ada Komponen Dari Misalkan Komponen Untuk Pengumpulan Data Komponen Untuk Analisis Komponen Untuk Management Kendali Komponen Untuk Memonitoring Nah Itu Setiap Komponen Komponen Itu Atau Fitur Fiturnya Nah Itu Saling Terintegrasi Dan Juga Sangat Cepat Bekerjanya Dia Bisa Bekerja Di bawah Satu Menit Untuk Mengelola Data Dan Menghasilkan Datanya Secara Cepat Nah Perlu Diketahui Juga Jadi Real-time Ini Berbeda Dengan Interaktif Kalau Sistem Real-time Itu Harus Memberikan Respon Sedangkan Pada Sistem Interaktif Atau Time Sharing Respon Waktunya Biasanya Melebihi Batas Waktu Yang Ditentukan Jadi Artinya Ya Kalau Interaktif Itu Bisa Jadi Gak Satu Waktu Itu Bisa Jadi Itu Hanya Rekaman Gitu Atau Hanya Apa Namanya Sebuah Mesin Penjawab Tapi Kalau Real-time Itu Memang Data Yang Di Input Diolah Dan Dihasilkan Itu Ya Pada Satu Waktu Yang Hampir Bersamaan Nah Terus Selanjutnya Ada Yang Namanya Bisnis Software Bisnis Software Ini Software Yang Digunakan Oleh Perusahaan Perusahaan Pada Umumnya Untuk Keperluan Bisnis Misalkan DSS Decision Support System Untuk Memberikan Decision Maker Untuk Memberikan Keputusan Untuk Sebuah Perusahaan Mengambil Keputusan Apa Yang Harus Diambil Berdasarkan Data Yang Diinput Oleh Karyawannya Ataupun Misalkan ERP Enterprise User's Planning Itu Sebuah Perusahaan Sebuah Software Yang Diterapkan Di Dalam Sebuah Perusahaan Terus Kemudian Ada Yang Namanya Engineering And Scientific Software Software Ini Yang Digunakan Untuk Pembelajaran Ataupun Untuk Penelitian Nah Biasanya Ya Hampir Mirip Seperti Real Time Datanya Itu Jadi Data Data Yang Dimasukkan Itu Juga Bisa Langsung Otomatis Cepat Ter Update Gitu Ya Nah Ataupun Untuk Pembelajaran Misalkan Kayak Software CAD Atau CAM Kayak Computer Edit Design Atau Computer Edit Manufacture Gitu Ya Untuk Membuat Simulasi Dalam Pembelajaran Kemudian Ada Embedded Software Embedded Software Ini Software Yang Disimpan Di Dalam Sebuah Memory Atau Yang Disimpan Atau Ditanamkan Kedalam Sebuah Hardware Gitu Misalkan Nah Biasanya Ya Kayak Read Unle Memory Gitu Ya Kayak Room Nah Itu Digunakan Untuk Mengendalikan Apa Namanya Produk Dan Juga Sistem Software Yang Ada Di Dalamnya Nah Terus Selanjutnya Ada PC Software Nah PC Software Yang Biasanya Di Instal Untuk Personal Computer Nah Misalkan Kayak Apa Namanya Kayak Office Terus Juga Kayak Misalkan Apa Pembelajaran Ya Pokoknya Yang Bisa Dipakai Di Apa Namanya Computer Mandiri Gitu Ya Computer Pribadi Nah Terus Kemudian Ada Juga Yang Artificial Intelligent Software Yaitu Software Yang Banyak Menggunakan Algoritma Non Numerik Dalam Memecahkan Masalah Yang Kompleks Itu Dia Tidak Dapat Dianalisi Dengan Analisis Komputasi Biasa Jadi Dia Sudah Menerapkan Model Kepandayan Buatan Menggunakan Teknologi Artificial Intelligent Atau Expert System Atau Knowledge Based System Nah Terus Selanjutnya Adalah Tentang Software Engineering Apa Itu Software Engineering Jadi Software Engineering Itu Bisa Dikatakan Adalah Sebuah Ilmu Yang Mempelajari Teknik Pembuatan Software Yang Baik Dengan Pendekatan Secara Engineering Approach Gitu Ya Atau Yang Berkonsentrasi Terhadap Seluruh Aspek Produk Produksi Sebuah Software Nah Jadi Disini Membuat Software Mengadopsi Pendekatan Yang Sistematis Dan Terorganisir Dalam Aktifitasnya Dan Menggunakan Tools Dan Teknik Yang Sesuai Dengan Yang Sesuai Dengan Yang Ditentukan Berdasarkan Masalah Yang Akan Dipecahkan Nah Ini Kendali Pengembangan Dan Sumber Daya Yang Tersedia Jadi Ibaratnya Disini Tujuannya Adalah Membuat Sebuah Software Yang Ekonomis Bernilai Tangguh Gitu Ya Ataupun Dapat Dipercaya Serta Efisien Jadi Disini Menggunakan Software Engineering Diharapkan Kita Bisa Mengetahui Bagaimana Cara Membangun Software Yang Efektif Dan Efisien Gitu Gitu Nah Karena Disini Fokus Dari Software Engineering Itu Yang Pertama Adalah Maintenability Artinya Software Yang Dibuat Itu Dapat Dipelihara Serta Dapat Selalu Dikembangkan Teknologi Dan Juga Lingkungannya Kemudian Juga Dapat Diandalkan Dan Juga Bisa Di Apa Namanya Di Ya Tadi Jadi Apa Namanya Dependability Dan Andalkan Dan Juga Bisa Apa Namanya Di Tangguh Ya Bisa Dikatakan Tangguh Kemudian Juga Apa Namanya Fokus Itu Kepada Efisiensi Itu Bagaimana Software Ini Dibangun Dengan Ya Budget Yang Terbatas Dengan Sumber Daya Yang Tidak Berlebihan Terus Kemudian Fokus Ini Juga Adalah Usability Dimana Kemampuan Dari Sebu Software Dapat Disesuaikan Dengan Kebutuhan Jadi Artinya Apa Namanya Ya Pada Kasusnya Kan Banyak Software Yang Dibuat Dan Ternyata Tidak Bisa Digunakan Secara Efektif Dan Efisien Hanya Dibangun Tetapi Tidak Bisa Digunakan Biasanya Software Itu Ketika Sudah Di Develop Dan Tidak Digunakan Itu Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Adalah Karena Dia Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Makanya Tidak Digunakan Oleh User Kemudian Yang Kedua Adalah Si User Sudah Terlalu Nyaman Dengan Budaya Secara Manual Jadinya Dia Lebih Milih Menggunakan Model Manual Ketimbang Menerapkan Teknologi Yang Baru Seperti Itu Yang Menjadi Konsen Dari Bagian Software Engineering Bagaimana Membuat Software Yang Mudah Digunakan Bisa Dikembangkan Dan Juga Dapat Di Andalkan Nah Disini Ada Istilah Terakhir Good Software Dimana Software Yang Baik Itu Dia Bisa Memenuhi Kebutuhan Pelanggannya Dan Juga Berorientasi Kepada Ya Bagaimana User Ini Dapat Menggunakan Software Itu Dengan Mudah Seperti Itu Jadi Kalau Dulu Itu Software Itu Bagaimana Dibangun Dengan Cepat Dan Juga Dapat Berjalan Tapi Kalau Sekarang Software Itu Bagaimana Bisa Dibangun Dengan Cepat Bisa Berjalan Dan Bisa Dikembangkan Kelanjutan Oke Terus Selanjutnya Apa Lagi Mungkin Itu Saja Kali Yang Bisa Disampaikan Materinya Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Komen Di Bawah Terus Jangan Lupa Di Like Jika Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatian Silahkan Dihubungin Akun Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh